Kita ke kasus lain saudara, usut kematian seorang santri di Kediri, Jawa Timur. Polisi memeriksa pengasuh pondok pesantren Al-Hanifiyah. Polisi juga mendalami apakah pengasuh pondok pesantren mengetahui adanya penganiayaan hingga proses pengantaran jenazah santri ke Banyuwangi. Polisi sudah memeriksa 10 saksi terkait insiden kematian santri di Kediri, Jawa Timur. Saksi terakhir yang diperiksa adalah pengasuh pondok pes Al-Hanifiyah. Pemeriksaan guna mendalami sejauh apa pihak pondok pesantren mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut sampai pada pengantaran jenazah ke Banyuwangi. Saat ini, polisi juga tengah fokus pada penyidikan empat pelaku penganiayaan. Kemarin terakhir masih kami dalami terkait untuk pengetahuan dari pihak pondok akan pemberitahuan dari para santri sejak kapan beliau mengetahui dan sampai dengan tahapan beliau mengantarkan korban kepada keluarga di Banyuwangi. Jadi kami masih fokus kepada empat tersangka, untuk yang lainnya masih kita dalami. Polisi telah menggelar rekonstruksi kasus penganiayaan yang menewaskan seorang santri di Kediri, Jawa Timur. Dari hasil rekonstruksi diketahui, korban meninggal akibat dia niaya empat orang pelaku. Rekonstruksi digelar tertutup di Aulama Polres Kediri, kota kemarin. Empat orang pelaku yang merupakan senior korban dan saksi dari pondok pesantren turut dihadirkan dalam rekonstruksi. Rekonstruksi itu untuk mencocokkan keterangan saksi dan pelaku di berita acara pemeriksaan. Total ada 55 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi itu. Korban mengalami kekerasan tanggal 18, 21, dan 22 Februari sebelum dinyatakan meninggal dunia esok harinya. Dari keempat yang tersangka ini sama-sama semuanya punya peran dalam hal penganiayaan ataupun mengeroyakan sehingga menyebabkan matian korban. Ada pake arah tangan kosok? Sementara menggunakan tangan kosok, jadi benda tumpul yang sesuai dengan keterangan dokter yang menerima sehingga terjadinya luka di luku korban. Bupati Banyuwangi, Ibu Fiestian Diani Asbar Anas berkunjung ke kediaman keluarga korban untuk menyampaikan hukacita. Bupati juga berjanji akan menjembatani komunikasi agar korban mendapatkan keadilan. Pesan dari beliau berdua untuk proses hukum tetap bisa dijalankan karena merasa bahwa perasaan seorang ibu lah ada ketidakadilan yang dialami oleh putra beliau. Jadi kami dari pemerintah daerah akan membantu komunikasi antar daerah Banyuwangi dengan ke diri. Keluarga korban hingga kini masih merasakan duka yang mendalam. Ibu nah korban menyayangkan belum adanya permintaan maaf dari ponok pesantren atas kejadian yang menimpa putranya. Ibu korban kini menyerahkan kasus itu sepenuhnya ke polisi dan meminta keempat pelaku diberikan hukuman setimpal. Sudah tahu dari tadi kapol yang sebelum sudah ada empat tersangka yang diamankan jadi itu asas-asas selanjutnya sudah saya serahkan ke sana. Jadi intinya untuk tersangka saya sudah pasrahkan ke pihak hukum ke adilnya dan yang disayangkan sekarang saya kenapa sampai detik ini dengan kepulangan anak saya kepergian anak saya itu pihak pondok pesantren sampai saya tidak ada kata inisiatif atau berbela sungkau ataupun kata maaf kepada pihak keluarga yang sedang berduka saya ini. Itu saja. Penyelidikan atas tewasnya korban juga menguap fakta baru. Pondok pesantren tempat korban selama ini bersekolah ternyata belum mengantongi izin operasional. Padahal ada peluang santri yang tinggal di pondok pesantren yang telah beroperasi sejak 2014 lalu ini. Tim Liputan, Kompas TV Untuk mengetahui informasi terbaru mengenai kematian santri Pondpes di Al-Hanifiah kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Adimas Budi di Kediri, Jawa Timur. Adimas, selamat siang. Bagaimana perkembangan penyelidikan kasus kematian santri oleh polisi setelah sebelumnya sudah dilakukan proses rekonstruksi di sana? Ya, setelah juga saudara, memang pemerintah sekedar di kota telah memeriksa total sampai saat ini 10 orang saksi dan saksi yang terakhir yang ke-10 adalah pengasuh dari Pondpes itu sendiri. Sementara itu memang selama ini pihak kepolisian menunggu untuk pemeriksaan pengasuh Pondpes mengingat yang bersangkutan saat dilakukan pemanggilan memohon waktu karena sedang berada di Banyuwangi untuk berkoordinasi dan bersilat rahmi dengan keluarga korban. Hingga akhirnya pada beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan datang ke Polres Kediri Kota dan memenuhi penghilang untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Sementara itu memang siswa dan juga saudara dari hasil rekonstruksi kemarin memang polisi menggaris bawah bahwasannya korban ini mengalami kekerasan selama 3 kali atau 3 waktu yaitu tanggal 18, 21, dan 22. Hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada 23 Februari pagi hari. Sementara itu pihak kepolisian juga terus saat ini fokus pada penanganan penyidikan 4 pelaku anak mengingat mereka ini sedang berhadapan dengan hukum jadi ada perbedaan penanganannya secara khusus sehingga nantinya proses penanganan juga berbeda dengan penanganan pada umumnya orang dewasa. Sisko Baik, 3 kali dilakukan penganiayaan di dalam ponpes dari tanggal 18, 21, dan juga 22 dan juga rekonstruksi ini juga melibatkan 4 terduga pelaku seperti itu. Apakah kemungkinan ada tersangka baru sebenarnya Adimas dalam kasus ini? Sisko dan juga saudara pihak Satres Krim Polres Kediri Kota untuk mengarah ke arah tersebut sampai sejauh ini masih belum ada mengingat mereka memfokuskan, merampukan penyidikan untuk segera dilakukan P21 karena memang masa tahanan untuk anak berhadapan dengan hukum cukup berbeda dengan orang dewasa tapi maksud saya jika nantinya ada arah persangka baru yang memiliki perbedaan dan masalahan pihak Polres Kediri Kota akan menyampaikannya kepada penduduk media. Sisko Baik, ini kan dilakukan rekonstruksi memang secara tertutup Adimas setelah pun apakah dari pihak Polisi ini membeberkan ataupun juga menjelaskan peran-peran terduga pelaku mungkin ada kepala geng atau seperti apa dalam kasus ini? Betul sekali, pihak Polisi kemarin memberikan keterangan bahwasannya seluruh pelaku ini memberi peran yang sama artinya dalam arti ini melakukan, 4 pelaku ini sama-sama melakukan kekerasan tapi polisi tidak bisa memberikan keterangan secara detail seperti apa yang dilakukan oleh mereka kepada teman-teman media karena memang ini menyangkut anak di bawah umur dan juga anak dalam permasalahan hukum Sisko. Baik, nah ini kan korban ini kan dirundung oleh 4 orang seperti itu sampai saat ini apakah kemudian ada orang terdekat mungkin yang diceritakan oleh polisi yang diceritakan bahwa terjadi penganian di sana dengan santri lain seperti itu apakah cuma hanya korban saja yang ada di sini? Sampai sejauh ini tidak ada laporan dari pihak manapun selain korban yang mengalami meninggal dunia yang mengalami perundungan oleh 4 pelaku anak ini Sisko dan sejauh ini memang di pondok pesantren itu suasana cukup harmonis cuman memang karena adanya permasalahan perbedaan pendapat hingga akhirnya kesalahpahaman pun terjadi dan penganian itu pun terjadi di kamar yang dimiliki walaupun dihuni oleh korban dan juga 4 pelaku itu Sisko Baik, untuk saat ini kan kita juga mengetahui sebenarnya Adimas ini izin operasional belum ada padahal sudah dari 2014 berjalan dan juga ada puluhan santri di sana bagaimana untuk dilakukan instansi terkait untuk mengantisipasi terjadinya perundungan seperti ini kembali terjadi sebenarnya Adimas? iya, pastek asusi mencuat memang kemenang jadwal timur berkerjasama dan berkoordinasi dengan RMI Jawa Timur terkait tindak selanjut bagaimana nanti pondok pesantren ini tetap berjalan sehingga tetap bisa untuk segera memiliki izin operasional terkait soal belajar-mengejar yang ada di pondok tersebut sampai di sini juga terus berjalan dan tidak terganggu sama sekali karena memang di lingkup TKP itu memang ada beberapa pondok yang lebih besar dari itu sehingga bisa di cover oleh belajar-mengejar di tempat yang itu Sisko baik, terima kasih Adimas Budi yang melaporkan langsung dari Kediri Jawa Timur terkait kasus perundungan yang mengakibatkan tewasnya seorang santri di sana